Aloha, akhirnya Liga Inggris akan dimulai lagi setelah off begitu panjang dan ada dua pertandingan besar yang akan tersaji di weekend ini yaitu North London Derby, Arsenal melawan Spurs dan Derby Manchester. Nah, gue mau membahas preview-nya dari Arsenal Spurs, di mana Arsenal dan Spurs sama-sama belum terkalahkan sejauh ini. Arsenal masih peringkat pertama dan baru sekali kalah dari MU, sementara Spurs sudah beberapa kali seri. Nah, bermain di Emirates Stadium, tentunya gue yang menyukai permainan Arsenal dan pasti akan berharap kalau Arsenal bisa terus melanjutkan tren positif dan gue yakin itu pasti akan tetap berlanjut karena Arteta sudah mempunyai pakem-nya, dia mempunyai sistem bermain yang bisa dia adaptasikan ke squad yang dia punya sekarang. Namun, terkadang Arsenal itu memang terlalu stylish mainnya sehingga pada saat dibutuhkan sesekali bermain fighting spirit, bermain kencang, bermain rada kencang lah istilahnya gitu, mereka kurang bisa ya. Nah, sekarang ketemu Spurs yang bermain 3-5-2 biasa, Konte si Kepala Batu itu. Dan gue bilang Arsenal pasti akan menguasai permainan, harusnya melihat dari permainannya sejauh ini sudah sangat meyakinkan lebih bagus dari musim yang lalu. Sekarang mereka harus tinggal mengantisipasi counter-attack dari Spurs, di mana Son cetak hat-trick kemarin. Kali ini kita akan melihat apakah Son itu benar-benar sudah bangkit atau cuma angin-anginan doang, sekali hat-trick apakah melempam lagi, yang pasti lini belakang Arsenal akan diuji kembali. Karena kelemahan Arsenal yang masih kurang terlihat adalah di lini belakang yang masih kerepotan kalau diserang counter. Dan sejauh ini masih belum diperbaiki dengan baik oleh Arteta. Nah, sekarang akan terlihat apakah PR ini bisa pelan-pelan diperbaiki, disisip oleh si Arteta. Kalau misalnya Arsenal tertinggal lebih dulu lewat counter-attack Spurs, gue nggak heran di pertandingan nanti. Maka dari itu, sekarang gue mau melihat bagaimana Arteta bisa memperbaiki lini belakang ini. Sementara dari pemain-pemainnya, Itus Mitrow harus absen sampai Desember, dia pemulihan operasi. Terus pemain yang lainnya, Gapsus, Odegaard, dan lain-lain, Partey udah mulai balik lagi. Dan itu sangat penting. Sementara di sisi Spurs, Kulusevski sempat diragukan untuk tampil. Dan kemungkinan Son akan main jadi starter bersama Harry Kane jadi ujung tombak. Nah, ini yang seru. Harusnya Arsenal bisa menang di pertandingan ini karena mereka sudah punya sistem bermain yang bagus, bermain cantik. Dan semoga mereka bisa memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan di pertandingan nanti. Hopefully. Nah, lalu di satunya lagi ada derby Manchester, MU, dan City. Nah, ini juga seru. Dimana kita semua tahu MU masih bermainnya kurang meyakinkan. Namun mereka sering sekali ugly win. Cetak satu gol menang, satu gol menang. Tapi secara permainan masih perlu waktu. Wajar. Karena banyak pemain mereka yang performnya belum benar-benar top. Dari line-up yang diturunkan udah pasti the winning teamnya Ten Hag. Yaitu McTominay dan Ericsson di tengah udah pasti. Dan ada Bruno jadi kreator di situ. Sementara Ronaldo gak tahu apakah dia akan menjadi starter atau enggak kemarin di pertandingan persahabatan. Dia sempat patah hidungnya. Kalaupun enggak, ya bisa dicoba Rashford jadi striker seperti biasanya. Dan di lini belakang itu ada Martinez sekarang yang akan ketemu Haaland. Dan udah pasti Martinez gak akan bisa jaga Haaland. Posturnya sangat beda jauh. Pasti si Farhan yang jaga. Nah, City beruntungnya dia punya Haaland. Dia punya mesin gol. Di situ keuntungan mereka. Di samping itu dia dapat suplai juga dari De Bruyne. Dan juga dari Foden atau Mares. Atau dari Gundogan dan lain-lain. Jadi itu akan sangat berguna buat City. Sekarang City itu udah pasti. Buat menguasai permainannya itu udah pasti lah. Ciri khasnya Pep. Gak usah diragukan lagi. Bagaimana sekarang MU dengan Ten Hag. Yaitu bertemu lawan yang satu level di atas mereka. Apakah mereka bisa menahan gempurannya. Yang jelas untuk terbantai. Gue gak melihat MU akan terbantai. Seperti di musim-musim sebelumnya. Tapi apakah mereka bisa memberikan perlawanan. We will see soon. Dan bisa saja itu terjadi. Soalnya lini belakang City sekarang lagi banyak sekali yang cedera. Untungnya mereka beli Akanji. Buat jadi ban serep. Dan bisa dimainkan untuk mengisi kekosongan di lini belakang yang banyak cedera itu. John Stones juga cedera juga kemarin di Nation League. Dan ya. Semoga pertandingan nanti seru. Dan kalau misalnya MU bisa menang. Ini akan sangat luar biasa buat kepercayaan diri mereka. Mental boosting mereka pasti akan sangat tinggi. Dan karena bisa mengalahkan City kan. Tapi kalau misalnya MU kalah pun ya. Gue sudah bisa memprediksi hal itu. Karena memang City on another level lah. Jadi gak ada yang bukan sembarang tim yang bisa mengalahkan mereka. Butuh kecerdasan. Butuh efektivitas. Dan juga a little bit lucky untuk mengalahkan City. Dalam permainan seperti ini. We'll see. Dimana apakah Ten Hag dengan kepala botaknya sekarang menghadapi Guardiola yang botak juga. Apakah Ten Hag bisa membaca permainan dari Pep. Dan bisa melakukan kontra strategi. Yang jelas. Kalau misalnya MU dengan sirkulasi bola yang lambat. Dan juga mereka main kontrat. Itu akan tinggal menunggu waktu saja. Mereka akan jebol gawangnya. Karena kembali lagi. City sekarang punya banyak opsi buat menciptakan gol. Yang jelas. MU akan. Tidak akan mudah buat menghadapi City. Di pertandingan nanti. Dan jangan tanya gue soal prediksi skor dari dua pertandingan besar ini. Karena gue bukan Dukun sekali lagi. Silahkan kalian pergi ke Dukun. Tanya berapa prediksi skornya. Yang gue bisa sampaikan nanti adalah kira-kira permainan dari tim yang akan bertanding itu seperti apa. Dan pemain-pemain yang diturunkan. Cara bermain itu seperti apa. That's it. Sementara di pertandingan lain itu. Tim-tim besar lainnya menghadapi lawan yang di atas kertas harusnya bisa diatasi. Liverpool, Chelsea. Mereka harusnya bisa menghadapi lawannya masing-masing. Apalagi Potter sekarang sudah punya waktu. Tiga minggu adaptasi. Dengan liburnya Liga. Sekarang sudah akan menghadapi laga di Liga kembali. Kita akan lihat seperti apa persaingan di Liga Inggris. Thanks for watching.